Selamat datang di Weebus Center, tempatnya alur cerita terbaru. Ya kali ini kita akan membahas jamur Wazi ya. Ya oke, di cerita sebelumnya, Wazi dihukum karena gagal dalam menjalani misi. Ia disuruh keluar dari dimensi kotak-kotak dan ia berhasil kawur dari dimensi itu. Kemudian Wazi menyerap pohon Dewi dengan dekomposit dan sukses. Dekomposit komplit, Wazi dan Piggy pun berubah menjadi manusia berkat energi pohon dari pohon Dewi. Wadidaw, kita langsung lanjut ke cerita selanjutnya. Capcus! Piggy sudah bangun dari pingsannya dan ketika ia melihat Wazi, Piggy langsung memeluk Wazi dengan latur-latur dagingnya yang menghentikan pernafasan Wazi. Wazi langsung memerah dan crot. Ia terpantul karena mimisan. Wazi pun mengeluarkan jubah dari dimensi penyimpanannya. Ia juga memberikan Piggy pakaian. Agar bodi seksinya itu ya tertutupi ya. Setelah semuanya berpakaian, Wazi pun berniat kabur dari rumah ini. Bisa kacau dah kalau ketahuan si kakek Brokoli. Soalnya ia telah menyerap energi dari pohon Dewi. Jadi sangat berbahaya kalau ia terus-terusan di sini. Wazi pun mau keluar dari atas. Ia mau mengeluarkan spore explosion, jet stream. Tapi ya nggak bisa ya. Ia melakukannya sekali lagi. Sambil ngeden dengan kuat. Tapi masih sama. Nggak bisa keluar. Woy, sistem. Apa yang terjadi? Keluar sekarang. Teriak Wazi. Memanggil sistem karena ia gagal terus-terusan menggunakan skill andalannya. Kemudian, notifikasi muncul. Dan sistem menjelaskan. Yang pada intinya, semua skill monster yang dimiliki Wazi akan dinonaktifkan selama ia berwujud menjadi manusia. Soalnya tubuh manusianya adalah wujud asli manusia. Bukan jamur. Jadi organ-organnya ya beda. Begitu penjelasan sistem. Kemudian sistem memberikan Wazi misi baru dengan tubuh barunya. Sekarang. Maka ia akan bisa mendapatkan misi yang baru. Kalahkan 10 monster level 20 lebih. Melihat misi baru itu, Wazi jadi marah. Ia tidak bisa menjalankan misi itu sekarang. Soalnya ia nggak bisa kabur dari sini. Ia akan mati di sini begitu ketahuan pak kepala desa. Tapi sistem nggak peduli. Bodo amat. Malahan sistem memberinya kesempatan untuk membuat nama baru pada karakter manusianya. Wajet. Wazi tambah jadi panik. Ia menyuruh sistem untuk memberitahunya gimana cara dia keluar dari aula kepala desa sekarang juga. Kalau kamu mau memberikan dolar, aku akan membantumu. Ucap sistem. Wajet. Wajet. Sok berada si Wazi membaca notifikasi itu. Bener-bener dah si sistem ini bener-bener matri. Bedebah ini pak sistem. Bangke dah. Sistem pun menyuruh kembali si Wazi untuk memberikan nama. Dan Wazi memberi namanya sendiri. Wazi itu nama panggilan ya. Jadi yang bener itu ya itu ya tadi ya. Setelah itu Wazi jadi ingat sesuatu. Ada beberapa yang kemarin ia gunakan ya. Tidak tapi tidak bisa ia keluarkan gitu ya. Ya karena kemarin kan masih monster ya. Sekarang ya manusia pasti benda itu berfungsi. Ya ketemu. Ini adalah recall scroll. Alias item untuk kembali ke pin point. Wadidaw. Wazi pun berpikir sekarang ia manusia. Pasti sekarang ia bisa menggunakan recall scroll. Kemudian Wazi pun menyuruh Piggy untuk memegang kepalanya. Maksudnya badannya gitu ya. Supaya recallnya bekerja untuk dua orang sekaligus. Tapi Piggy tidak hanya memegang. Ia malah memeluk Wazi. Dan ya Wazi pun mulai menggunakan recall scroll. Dengan ucapan recall scroll. Aktifkan. Cahaya sihir muncul. Dan membentuk diagram sihir. Kemudian Wazi tersedot di diagram sihir itu. Dan menghilang. Di saat bersamaan. Kepala desa Brokoli. Bersama para bocil kematian. Memasuki aula kepala desa. Dan tiba-tiba. Nah nih. Kepala desa kaget banget melihat. Aula kepala desa menjadi berantakan. Ambrul adul. Ancur lebur. Pot-pot untuk pemujaan malah pada hancur berserakan. Para bocil pun jadi bingung. Dan sepertinya perjuangan mereka mengumpulkan item-item akan sia-sia saja. Mereka tidak jadi. Menjadi berubah kelas. Wadidaw bencana ini. Kemudian Pak Brokoli berusaha menenangkan para bocil. Soalnya ia tahu. Bahwa kunci perubahan kelas ada pada pohon Dewi. Jadi selama pohon Dewi bisa memberikan mereka energi. Maka perubahan kelas masih bisa diproses. Aguandotaki. Pak Brokoli betul-betul kaget dengan keadaan pohon Dewi yang telah kering kerontang. Para bocil kematian pun ikut kaget. What the hell? Pohon Dewi telah berubah menjadi nenek lampir. Dan ya. Scene pun berpindah ke alun-alun desa. Terlihat Wazi dan Piggy ditelepot ke alun-alun desa. Dan terlihat banyak pemain lain yang keluar dari teleport juga ya. Wazi jadi tegang. Telepotnya berhasil. Yes. Tapi Piggy jadi bingung. Soalnya ia baru merasakan tubuh manusia. Ada tangan, ada kaki, ada rambut. Kemudian ada lato-lato gitu ya. Dan ya. Piggy pun guling-guling di jalan. Dan itunya kelihatan itu yang jadi disensor. Wadidaw. Beberapa orang yang melihat jadi mimisan. Termasuk Wazi yang kaget. Sambil mimisan. Wadidaw. 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 Wah-wah-wah. Malah pada ngeliatin. Yahwazi pun membawa Piggy ke toko pakaian buat beli baju. Ia kehilangan 150 gold buat pakaian Piggy. Kemudian ia kehilangan 200 gold untuk membeli kapak besar dan pedang kecil. Dan tidak lupa beli sosis ya buat makan gitu ya. Haripun sudah malam. Wazi dan Piggy memutuskan untuk menginap di Hotel Bintang 1. Yah gak ada kipas angin atau AC ya. Adanya cuma AC alami. Terlihat Piggy sudah tidur dan Wazi sedang berkaca. Ia memeriksa kegantengannya sendiri. Ia merasa dirinya sekarang lebih ganteng dari kehidupannya yang dulu. Wadidaw. Ganteng banget cuk. Kemudian Wazi mengecek panel statusnya. Sekarang ia level 58. Kemudian ia juga memeriksa item boxnya. Disitu ada item dari drop bohon. Yaitu ranting suci. Wazi pun bingung dengan item ini. Soalnya ini bisa digunakan sebagai senjata. Aneh bener dah. Masa ranting buat senjata. Ranting sekecil ini bisa jadi senjata. Wadidaw. Kemudian Wazi melihat kembali panel statusnya. Kali ini Wazi melihat perubahannya. Mushroom monster ke mushroom breath. Menurut keterangan dari sistem. Tubuh monster dan tubuh manusia sangat berbeda. Terutama penggunaan skillnya di tubuh manusia. Anda perlu merasakan magic power di dalam tubuh anda. Kemudian alirkan sesaat untuk menggunakan skill. Wazi jadi paham. Ia harus merasakan magic powernya dulu sebelum menggunakan skill. Ia pun mencoba dan jeng. Berhasil. Ia merasa ada aliran energi di dalam tubuhnya. Kemudian ia mencoba menggunakan operational dan jeng. Status piggy muncul. Sekarang piggy level 47. Dan ia memiliki status yang lebih hebat daripada Wazi. Yang level 58. Terutama attacknya tuh ya. Attacknya sampai 686. Wadidaw. Panesan kapak besar diangkat dengan Sekali angkap. Wadidaw kuat banget cok. Dan tiba-tiba Wazi jadi merasa pusing. Ya aneh sekali. Kenapa cuma menggunakan operational jadi pusing banget ini dah. Perlu minum bolderik ini karena pusing. Kemudian notifikasi muncul. Karena tubuh anda sekarang manusia. Maka anda perlu mengontrol mana di tubuh anda. Agar tidak kebelebihan dalam menggunakan skill. Soalnya jika anda kehilangan seluruh mana anda. Maka anda akan mengalami kematian. What the hell. Wah si shock berat. Menggunakan operational kelamaan. Bisa membuatnya k.o. Sistem bener-bener aneh. Bedah. Masa cuma menggunakan skill. Langsung mati. Wadidaw. Kudu hati-hati ini mengontrol mananya. Sin pun berpindah. Di tengah malam di jalan desa pemula. Ada anak pang lagi mabuk itu ya. Mabuk-mabukan itu ya. Kemudian ia menginjak lendir. Dan marah-marah karena lendir itu tidak mau lepas dari kakinya. Dan ternyata yang ia injak adalah monster siput. Yang tampangnya aneh sekali itu ya. Rada-rada serem gitu. Melihat siput itu tidak berdaya. Sang preman pun menendang-nendang monster siput itu. Ah ganduh tapi. Si siput malah mengeluarkan gigi tajamnya. Dan memakan kaki sipreman. Wadidaw. Dan perlahan-lahan. Si siput mulai melahapnya. Sampai tak tersisah. Wadidaw. Apa-apaan ini cuk. Ngeri banget dah. Dan ternyata. Si siput itu berada di depan penginapan yang wazi dan pigi. Wah wah. Apa yang akan terjadi pada mereka ya. Apa mereka berdua akan dilahap juga. Si siput pun masuk ke dalam penginapan. Dan ia ternyata. Merasakan kekuatan pohon dewi. Ia sedang mencari jejak kekuatan pohon dewi. Dan ia. Si siput landir itu. Menemukannya. Ia langsung masuk ke kamar wazi. Dan ya. Sudah dipastikan. Yang mengambil divine power of three. Adalah mereka berdua. Dasar bajing loncat. Ucap orang yang mengontrol. Si siput itu. Walah-walah-walah. Bagi sudah tiba. Si siput lendir tidak bisa mendekati wazi dan pigi. Ia terbakar karena sinar matahari. Wadidaw. Ini si siput malah kayak vampir ya. Dan ya. Ternyata. Yang mengendalikan siput itu. Adalah kepala desa brokoli. Wadidaw. Apa-apa anda ini? Dasar bocil kondol kampret. Seharusnya. Aku yang mendapatkan kekuatan raja demon golong. Kenapa malah bocilnya gak jelas ini? Awas kau. Aku akan mengingat wajahmu. Dasar bocil kampret. Begitu kata brokoli. Marah-marah. Ketika siput lendirnya. Gosong terkena cahaya matahari. Wadidaw. Sebenarnya. Apa yang terjadi ya? Kita belum tahu secara pasti. Dan sebenarnya. Apa yang dikumpulkan oleh pak kades ya? Pak kades brokoli itu ya. Apa yang dikumpulkannya ya? Jadi ya kita juga belum tahu. Dan ya. Karena belum tahu ya. Di skip dulu aja ya. Dan ya. Sin pun berpindah. Di dalam mimpi Wazi. Saat ini Wazi bermimpi. Bertemu Piggy. Kemudian Piggy berdiri. Membuka resletik pukunya. Dan jizeng. Yang keluar malah. Pak brokoli. Anjir bedah. Mimpi gak jelas banget. Oh no. Teriak Wazi yang bangun langsung dari tidurnya. Wasem bedah. Kayak habis lihat penampakan pocong hijau. Gue mau wajah ketakutan. Dan ya. Sin pun berpindah ke area kereta uap. Yaitu boarding train. Wazi saat ini memiliki misi. Mengelilingi Brave Islan. Dan ia memulainya dengan boarding train. Dan ketika ia sampai di tempat boarding train. Poin XP didapatkan. 300 poin XP. Dan boarding train tempatnya agak gersang gitu ya. Dan banyak pohon yang mengering. Kemudian Wazi mengecek misi. Yaitu berburu posisat trang. Itu adalah item yang ada pada monster posisat stum. Level 18. Ya ini misi mudah. Dan ini bukan misi sistem. Melainkan misi dari Gwit di berdesa pemula. Wadi Daud sudah menjadi manusia. Mulai menjadi petualang gitu ya. Wazi pun mulai mencari monster pohon itu ya. Dan ya itu ketemu satu. Wazi dan Piggy pun bersiap. Ia menemukan dua monster sekaligus. Ada giant stum dan monster stum. Si Wazi sudah siap untuk mencabut pedang. Akan dah tapi. Piggy malah menaruh apelnya supaya tidak rusak. Ini cewek malah makan munggudah. Dan ya duor 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 duor. Dua monster kayu itu pun kau. Setelah dihajar habis-habisan sama Piggy. Wadidaw kuat bener dah. Poin XP pun didapatkan. Wazi dan Piggy mendapatkan poin XP. Dan mereka pun cengar-cengir. Melihat power Piggy yang luar biasa. Wazi sama. Wadaw. Hebat banget cuk. Dan kemudian banyak bermunculan posisat stum di depan Wazi. Wazi pun santai-santai saja. Sambil mengeluarkan magic fireball dan push. Ternyata ada kena prank. Itu bukan fireball tapi sport explosion. Soalnya si posisat stum tidak hancur leburu. Tapi malah ditubuhi jamur banyak badah tuh. Dan ternyata itu adalah racun jamurnya si Wazi. Menang banyak dah si Wazi ini. Dan misi mengumpulkan posisat stum. Jadi selesai. Mantap dah. Wupi bener dah si Wazi. Sudah mulai hebat nih ya Wazi ya. Meskipun jadi luar biasa hebat. Hei Piggy apakah sudah selesai? Tanya Wazi yang melihat Piggy selesai menghajar banyak posisat stum. Dan tiba-tiba danger detection aktif. Pada monster pohon yang besar di belakang Piggy. Piggy pun menoleh di belakang. Dan isi monster mengambil mayat-mayat posisat stum. Yang menjadikannya bergabung menjadi satu. Dan apel Piggy pun ikut diambil. Yang kemudian ikut bergabung. Wadidaw. Apel itu malah digabungin. Oh itu Elder Tree Spirit level 60. Ia mengeluarkan suara yang kuat sampai menggema. Dan gemanya membuat Piggy dan Wazi kesakitan. Piggy pun marah karena apelnya diambil. Dan ia langsung menghajar si monster dengan kapaknya. Tapi tidak mempan. Piggy malah diserang balik. Dan ia akan dibalas oleh akar yang menjalar. Dan ditarik ke atas. Wazi pun menolongnya dengan mushroom sword dance. Wusus-wusus. Piggy pun terjatuh. Dan ditangkap Wazi. Anjay. Pose drama Korea. Dan tiba-tiba pedangnya malah hancur berkeping-keping. Si Elder terlalu keras. Sampai-sampai pedang Wazi gak kuat. Dan terlihat si Elder menyerap apel-apel Piggy. Dan si Elder berubah kembali menjadi level yang lebih tinggi. Yaitu Tren Fromm. Wadi Dau jadi tambah ngeri cuk. Tapi karena apel-apelnya telah membusuk. Jadi Piggy marah besar. Ia pun menerjang si monster. Dengan huaaah. Dengan marah sekali. Piggy sama Elder Tren pun saling adu tubuh. Tapi Piggy kalah. Dia terpental jauh. Wazi pun mengeluarkan racun explosion ball. Kepada Elder Tren. Dan kena. Racun jamurnya pun bereaksi. Tapi si Elder Tren malah ganti kulit. Dan membuang kulitnya yang terkena racun. Dan ia berlari ke arah Wazi. Wazi pun panik. Karena panik. Dan tidak punya senjata lagi. Wazi pun mengeluarkan divin tree. Peninggalan pohon dari sang Dewi itu ya. Dan sli-sli-sli-sli-sli-sli. Mushroom sword dance. Tapi bisa ditebak ya. Skill Wazi tidak berarti apa-apa bagi Elder Tren. Kemudian Elder Tren mengeluarkan tangan tambahan dari punggungnya. Dan BOOM. Wazi kena telak. HPnya langsung minus 800. Dan muntah darah. Melihat Wazi terkena serangan. Piggy jadi marah besar. Ia sangat marah kepada si kamret kayu bakar ini. Ia pun mengeluarkan jurus ngamuknya. Yaitu mode basic. Yang menambahkan powernya menjadi 500. Wow. Sekarang powernya jadi seribu lebih. Piggy langsung mengeluarkan Piggy bounce. Dengan amarah yang sangat-sangat marah. Si Elder Tren pun berusaha menahan serangan Piggy. Dengan tangannya. Yang tanpa tambahan tangan itu ya. Banyak sekali tangannya. Akan toh. Tuar. Pedangan dahsyat terjadi pada Elder Tren. Dan kemudian Elder Tren hancur berkeping-keping. Wazi pun melihat Piggy yang berdiri. Tapi ia sudah kelahan. Dan terjatuh. Piggy pun dipapah wazi. Dan tidur di pangkuan wazi. Dan tiba-tiba. Piggy berubah wujud. Kembali menjadi babi pita. Ia benar-benar kelelahan. Sampai-sampai tubuh manusia tidak bisa beraktif lagi. Dan berubah menjadi mode babi lagi. Walah-walah-walah. Belum jadi babi lagi. Nggak jadi dah. Lihat cewek sesi lagi. Walah-walah-walah. Si guazi pun tak apa kecewa itu ya. Oke kawan-kawan semua. Terima kasih yang sudah menonton Vibu Center. Minta like-nya saja ya. Kepada kawan-kawan semua. Silahkan seribu like. Oke mantap jiwa. Salam. Cus. Cus. Sampai jumpa.